Intro 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 Halo 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 Boleh kenalin dirinya? Ya, aku Harinda Aku dari Situbondo Aku di YIJ Bad 11 Aku di bagian admission Tahunnya Udah lama sih mungkin di 2016 atau 2017 gitu Biar bisa ke Jerman gratis Motivasinya Pengen melihat Branden Burgertor Branden Burgertor yang ada di Berlin gitu loh Tembok yang ada di Berlin pokoknya Yang ada kuda-kudanya gitu Di rumah doang, merebahan doang Di rumah doang, merebahan doang Awalnya gak boleh sih, maksudnya kalo dari mama waktu tuh gak begitu mendukung aku Soalnya kan pas aku keterima di sini, lagi pandemi lah, Jakarta lagi zona merah lah, apa segala macem gitu Tapi, akhirnya ya disetuju Tapi kalo dari papa Itu support banget Mama ya sampe sekarang ya juga support aku sih Prosesnya 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 sih menurut aku cepet banget ya Aku cuma Isi formulir Abis itu tiba-tiba udah interview sama Pur Abis itu interview sama Her Sama Mbak Ayu Abis itu selesai Abis itu langsung Mbak Rinda Nanti bulan Oktober bisa ke Jakarta Oh iya bisa Karena aku penting buat DIY First impressionnya aku berasa kayak, ih kayaknya aku kok tua banget ya Nah ini yang lain-lainnya tuh masih muda-muda banget gitu Ya kecuali pihak manajemennya sih ya Kalo di awal, aku dulu ini sih apa, nelfon Jadi aku yang, halo selamat pagi, lalalalalala gitu Tapi, abis itu aku dipindahkan ke bagian admission Jadi aku yang menyeleksi peserta buat diterima dia IG Sama ngurusin dokumen-dokumennya juga sih Pesannya sampai saat ini baik-baik saja menurut aku Mungkin pas di pertama nelfon itu aku enek banget sih, gemeter banget Aku gemeter, aku deg-degan, aku gak tau kudu ngomong kayak gimana Soalnya aku lebih suka chat daripada telfon Abis itu aku disuruh nelfon Ngomong apa, belibet, nyaman Tapi akhirnya, akhirnya nemuin polanya sendiri gitu loh Gimana caranya buat ngobrol enak sama orang Yang terstruktur dan sampai akhirnya mereka mau gitu buat gabung dia IG Kalo yang sekarang sih tugas aku malah Cuma jadi supportnya aja gitu Bukan aku yang jadi ujung tombaknya Tapi aku yang kayak molestnya, aku yang nyeleksinya Dan aku merasa lebih enjoy sih melakukan itu Apa yang bisa dilakukan? Kayaknya sih yang bisa dilakukan kayaknya off-air deh Kayaknya sih yang bisa dilakukan kayaknya off-air deh Wuhuh Iya, soalnya kalo aku ikut FFJOT atau Ausbildung kan harus lepas kerundung Nah itu aku tidak siap melakukan ini Kalo langsung balik sih kayaknya enggak ya Jadi mau nikmatin di Germania dulu untuk beberapa saat Tapi bukan untuk long term sih Ntar juga bakalan balik ke Indonesia Prinsip hidup aku Jangan pernah menyerah pada keadaan Lalu tetap mencari Kestabiliti Apa ya? Kestabiliti Kestabilan Menuju kestabilan Hebat banget ngomongnya Harapan untuk aku ya Semoga nanti aku bisa mengelesaikan tanggung jawab aku dengan baik Lalu nanti selama proses ke Jerman Itu juga semuanya kelancarkan Dan harapan buat IJ bisa buka cabang di mana-mana di Indonesia Gini, aku tuh pernah baca buku ya Jadi di buku Homo Sapiens Manusia yang sebegitu banyak Itu bisa digerakkan Karena mereka punya tujuan yang sama Punya impian yang sama Gitu Nah itu yang menurut aku Dan temen-temen di kantor sekarang Yang kami pegang gitu Jadi impian kami sama Semuanya pengen ke Jerman Jadi mau tugasnya kayak gimana Mau kudu kayak gimana Mau jumpa liten kayak gimana Yaudah tujuannya sama Kita mau ke Jerman gitu Dan gak perlu Gak perlu ngeluh gitu Kalau kamu punya rencana lain Atau jalan lain yang bisa kamu tempuh Untuk bisa ke Jerman Selain ikut program Magang di IJ Yaudah lakukan aja gitu Tapi kalau menurut kamu Satu-satunya jalan yang bisa kamu tempuh Adalah ikut Magang di IJ Yaudah tanamkan itu di pikiranmu Kalau someday kamu bakal berangkat Gimanapun caranya Kamu bakal berangkat di Jerman Dan make it happy Aku tunggu kamu di IJ ya Biar bisa ketemu sama aku Bye-bye